Intro Yo, hello guys balik lagi bersama saya di Abdal GMP oke pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadu-jadu galengmosen yang lagi viral di tiktok nah oke untuk hasilnya seperti di video awal tadi bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mau upload konten terbaru di channel ini, nah untuk kalian yang belum follow instagram dan tiktok saya kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya, nah oke untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek nah disini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja nah oke disini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 1326 nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali saja di awal dan klik saja tanda plus di bagian bawah pilih bagian media dan pilih saja foto kalian ya nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys jika sudah kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 617 menggunakan yang ini dan kalian tinggal masuk saja di bagian move pilih yang ketiga tandain disini dan di bagian sini untuk di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil ya nah kurang lebih seperti ini guys jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini pilih bagian kurva pilih yang ketiga dan kasih full sebelahnya pilih yang kedua kasih full kembali aja dan kalian masuk saja di bagian detik 2 nah kalian tinggal tandain disini untuk di awal sini kalian tinggal zoom aja ya seperti biasa guys sampai 1500an ya jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilih yang ketiga kasih full kembali kalian masuk saja di efek tambahkan efek ya pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian ubin guys atau tiles aktifkan kembali tambahkan lagi pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak guys gak usah diubah tambahkan lagi pilih saja bagian move dan pilih ombang ambing atau ojilet nah untuk bagian sudutnya kalian tinggal ubah saja menjadi 90 untuk bagian frekuensinya ubah jadi 1 dan bagian magnitude nya 15 jika sudah kembali aja tambahkan lagi efek ya pilih saja bagian move lagi dan pilih ion guys atau swing untuk bagian frekuensinya 1 juga dan untuk bagian sudut 1 nya kalian ubah menjadi minus 1 sudut 2 nya juga jadi 1 guys jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian detik 429 tambahkan saja foto yang beda ya nah contoh saya menggunakan foto yang ini guys jika sudah kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 923 menggunakan yang ini dan kalian tinggal kembali saja di awal pangkas fotonya di bagian detik 617 menggunakan yang ini dan kita klik saja foto yang bagian awal ini kalian tinggal pilih saja bagian efek tambahkan efek ya pilih bagian ubin di tengah sini ada aktifkan, kembali tambahkan lagi pilih saja bagian buram gerak di tengah sini ada gak usah diubah tambahkan aja lagi pilih saja bagian matemas atau key dan pilih yang lumakey tandain saja di akhir 0 dan di bagian awal sini kalian tinggal ubah saja menjadi 1000 ya jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilih yang ketiga kasih full guys kembali dan kalian masuk saja di foto yang sebelah kanan atas ya di klik nah kalian pilih saja bagian move pilih saja bagian yang ketiga ini ya tandain saja di bagian sini dan di bagian sini guys nah untuk di bagian sini kalian tinggal zoom saja nah contoh seperti ini ya jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian tengah sini pilih kurva pilih yang keempat sebelah sini pilih saja yang kedua ini kasih seperti ini guys kembali pilih saja bagian yang kedua tandain saja di bagian sini guys ya nah paskan di tengah sini tandain di sini masuk di bagian tengah sini ubah saja menjadi minus 12 langkai saja ke bagian tengah sebelah sini tandain untuk di bagian tengah sebelah sini ya kalian tinggal ubah jadi 0 di tengah sebelah sini kalian tinggal ubah saja menjadi plus 12 ya sebaliknya guys jika sudah kalian masuk di bagian tengah sini pilih kurva pilih yang keempat semuanya kembali aja dan kalian pilih yang ke satu ya satu tandain di awal untuk di sini kalian geser aja ke bagian bawah seperti ini jika sudah tandain ke setiap bitnya nah sampai di bagian akhir sini kita geser ke tempat semulanya nah untuk di bagian tengah sini kalian geser juga ke tempat semula di tengah sebelah sini juga di tengah sebelah sini juga nah jika sudah kalian tinggal masuk di tengah sebelah sini ini pilih kurva pilih yang ketiga kasih seperti ini guys pilih saja titik tiga di bawah salin kurva pilih lagi titik tiga di bawah tempel ke semua bingkai utama ya jika sudah balikan menggunakan ini untuk yang di awal dan kalian klik saja yang ini 2 kali 1 2 balikan menggunakan yang ini 2 2 balikan balikan untuk yang di awal ini biarkan aja kayak gitu ya jika sudah kalian tinggal kembali aja guys dan kalian tinggal masuk saja di bagian efek dulu ya tambahkan efek guys pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian cermin nah kalian tinggal masuk saja di bagian sini detik 6 2 3 tandain saja di sini dan di bagian tengah sini guys langkai saja ke bagian sini ya nah di bagian tengah sini tandain untuk di sini ubah saja menjadi 0 nah bagian tengah sini juga kalian ubah jadi 0 dan di bagian tengah awal ini kalian ubah juga jadi 0 jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilih yang keempat ya semuanya guys nah jadi tuh hasilnya kayak gini nanti ya jika sudah kalian kembali aja dan pangkas saja deh semuanya sesuai bit ini juga yang di akhir kita pangkas semuanya nah juga sudah kalian tinggal kembali di awal kita klik saja voting bagian awal ini pilih efek ya tambahkan saja efek pilih bagian ubin guys di tengah sini ada kalian tinggal aktifkan kembali tambahkan lagi pilih saja bagian buram gerak ya di tengah sini ada gak usah diubah kalian tinggal tambahkan saja lagi efek pilih saja yang namanya itu ombang ambing di tengah sini ada nah untuk bagian ombang ambingnya kalian tinggal ubah saja menjadi 90 untuk di awal tambahin tahan paling awal di akhir jadi minus 90 ya tahan ke paling akhir untuk bagian frekuensi buat saja menjadi 30an 33 gak apa-apa untuk bagian magnitude 0 di akhir dan di awal jadi 80 yes nah jika sudah kalian tinggal kembali pilih saja bagian ini cermin geser dulu ke sebelah kiri untuk dihapus dan pilih titik 3 di bawah salin efek kembalikan lagi cerminnya menggunakan yang ini nah jika sudah kembali tempel saja ke semua foto yang sama ini ya nah kita tempel juga di bagian foto yang detik 805 jika sudah kalian hapus saja cerminnya dan klik bagian ombang ambingnya pilih saja bagian yang ini guys keyframe yang di akhir ini kalian tinggal klik lagi keyframe di bawah ini kalian klik eh untuk yang di awal guys sorry yang di awal guys yang plus 90 ya kalian hapus keyframe nya nah untuk yang minus biarkan aja untuk frekuensi kalian tinggal ubah menjadi 30 dan untuk bagian magnitude keyframe awal tahan ke tengah dulu dan kalian tinggal ubah menjadi 110 ya nah jika sudah tahan ke paling awal jika sudah kembali tambahkan satu efek pilih saja yang namanya distorsi dan kalian tinggal pilih saja bagian remas ya atau squeeze nah masuk di bagian tengah sini ubah saja dulu menjadi 0,2 tandain tahan paling awal tandain lagi tahan paling akhir dan di tengahnya jadi minus 3 nah seperti ini ya minus 0,3 jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilih yang keempat sebelahnya juga yang keempat kembali aja pilih saja bagian yang ini ya salin satu layar kembali klik tahan 4 foto di atasnya pilih yang ini dan kalian tempel gaya guys jika sudah kalian tinggal klik checklist juga untuk foto yang di bagian sebelah kiri yang di bawahnya nah jadi 5 di foto akhir itu kalian checklist aja jika sudah kalian tinggal gabungkan menggunakan di tengah atas sini ya kalian tinggal klik saja guys nah jika sudah jadi grup 1 kita klik saja bagian grupnya pilih saja bagian move pilih yang ketiga tandain di awal sini di bagian tengah sini dan di bagian akhir sini guys untuk di bagian yang tengah sini kalian tinggal zoom aja nah contoh seperti ini ya zoomnya guys jika sudah kalian masuk saja di bagian tengah sini pilih kurva pilih yang ketiga kalian tinggal masuk di sebelahnya pilih yang kedua dan kembali nanti hasilnya itu kayak gini ya nah oke ini udah jadi ya hasilnya nanti itu kayak gini aja guys simple nah kayak gini jika sudah kalian tinggal klik saja bagian ini grupnya kalian tinggal pilih saja bagian ini ya edit group kalian klik saja foto yang pendek ini pilih bagian titik tiga di atas dan kalian tinggal balik secara horizontal guys kalau kalian mau balik ya kalau gak mau dibalik juga gak apa-apa dari kalian aja guys ini juga yang foto pendeknya nah jika sudah kalian tinggal kembali aja nah ini udah jadi ya untuk foto yang kedua ini jadi kayak gini hasilnya nah jika sudah kalian klik saja grupnya lagi pilih efek tambahkan saja efek ubin ya di tengah sini ada kalian aktifkan kembali tambahkan lagi efek yang namanya itu ombang ambing di tengah sini ada sudutnya biarkan 45 frekuensinya ubah jadi 1 dan bagian magnitude nya ubah jadi 30 guys jika sudah kembali tambahkan saja lagi efek yang namanya itu ayun di tengah sini ada nah untuk bagian frekuensinya ubah jadi 1 juga untuk bagian sudut 1 minus 2,5 untuk sudut 2 nya 2,5 guys nah jika sudah kalian tinggal kembali aja nanti hasilnya kayak gini ya jika sudah selesai kalian tinggal masuk saja di bagian detik 923 tambahkan saja foto yang beda ya contoh saya menggunakan foto yang ini guys jika sudah kalian tinggal perpanjang aja fotonya sampai di bagian detik 12 29 menggunakan yang ini kalau kalian mau pangkas di bagian detik 11 11 juga boleh nanti diganti foto yang beda nanti di bagian akhirnya itu boleh ya dari kalian aja gitu guys oke jika sudah kalian tinggal kembali saja di bagian awal nah di bagian detik 923 ya pilih saja bagian move pilih yang ketiga tandain disini dan di bagian sini kalian tinggal zoom aja guys nah contoh seperti ini ya jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian sini tandain disini kalian tinggal ubah saja fotonya menjadi kecil guys seperti semula ya nah seperti ini jika sudah kalian tinggal masuk di bagian sini langkai 1 bit ya tandain langkai 1 bit lagi tandain untuk di akhir sini kalian tinggal zoom aja nah disini juga yang dilangkain di zoom tentu yang dilangkain sebelah sini juga di zoom guys jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian sini guys ya di tengah sini pilih kurva pilih yang kedua kasih saja seperti ini tuh di bagian awal sini kalian tahan keyframe di awal geser ke awal dulu pilih yang ketiga kalian tinggal kasih naik sedikit aja kayak gini guys jika sudah kalian masuk saja di bagian tengah sini pilih titik 3 di bawah dan kalian aktifkan overshoot ubah jadi seperti ini ya kurvanya jika sudah pilih aja titik 3 di bawah salin kurva masuk di sebelah sini pilih titik 3 tempel jangan ke semuanya ya tempel aja guys sini juga tempel sini juga dan disini juga jika sudah masuk di bagian sebelah sini pilih titik 3 di bawah dan kalian nonaktifkan overshoot nah jika sudah kalian kembali aja dan kalian tinggal pangkas aja ya semuanya sesuai beat sampai di akhir jika sudah kalian tinggal kembali di awal nah kalian tinggal klik saja foto yang awal ini ya pilih saja efek pilih titik 3 dan salin efek tempel ke foto yang bagian atas ini guys nah yang di awal ini untuk cermin dihapus saja gak apa-apa dan kalian tinggal pilih saja titik 3 ini salin efek tempel ke 4 foto di atasnya nah kita tinggal tempel juga di foto yang di bagian detik sebelas sebelas yang sebelah kanan kita tempel juga tapi kita ubah saja untuk ombang ambingnya ya kita klik ombang ambingnya nah kita tinggal ubah saja untuk bagian semuanya ini pilih dulu titik 3 ini dan kalian atur ulang ke default ya dan ubah sudutnya jadi 0 tandain aja di awal sini 0 untuk di bagian akhir kalian tinggal ubah menjadi 169 nah juga sudah tahan paling akhir untuk bagian magnitude nya ubah jadi 0 untuk di akhir dan di awal kalian ubah saja menjadi 120 ya nah jadi itu hasilnya kayak gini nanti ya jika sudah kembali kalian tinggal pilih saja yang ini salin 1 layar kembali klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya pilih yang ini pilih yang ini hapus saja yang ini ya jika sudah tempel dan kalian klik saja foto yang kedua ini yang pendek pilih titik 3 di atas dan kalian balik secara horizontal kembali langkah 1 foto balik juga ya kalau kalian mau balik guys kalau gak mau dibalik juga gak apa-apa nanti yang sebelah sini juga saya mau balik-balik kalau kalian gak juga gak apa-apa ya dar kalian aja gitu selera ya nah jadi ini kayak full cermin gitu guys nah jadi itu kayak gini nanti ya oke jika sudah selesai kalian tinggal masuk saja di bagian detik 1229 eh 1229 klik saja tanda plus di bawah pilih yang kotak dan tangkas di paling akhir menggunakan yang ini pilih saja bagian titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan guys pilih bagian color and fill pilih yang ini dan pilih saja yang ini ya kita pakai putih hitam aja geser yang bagian hitam di atas ke tengah sini untuk yang hitam di bawah jadi putih putih sebelah kanan bawah jadi hitam dan tarik yang hitam di bawah seperti ini guys jika sudah kembali pilih blending tandain tahan paling awal di akhir jadi 0 nah jika sudah kalian tinggal kembali aja di awal nah kita kembali di awal sini dulu bisa nah di foto yang ini guys detik 7 2 3 kalian klik saja fotonya pilih bagian efek ya kalian tinggal tambahkan saja efek emang ambing guys di tengah sini ada nah untuk efek emang ambingnya ini kalian tinggal ubah dulu ya untuk bagian sudutnya itu menjadi 39 nah untuk bagian frekuensinya wadul jadi 0 tandain tahan paling awal di akhirnya itu kalian tinggal ubah saja jadi 100 eh 500 ya sorry jadi 500 tahan paling akhir untuk bagian magnet itu jadi 0 untuk di awal di akhirnya 111 guys tahan paling akhir jika sudah pilih aja titik 3 ini dan kalian salin efek ya kembali tempel di bagian grup 1 ini guys kita klik grupnya pilih bagian efek pilih titik 3 dan kalian tempel efek guys nah juga sudah kalian klik saja ombang ambingnya yang di paling bawah dan klik saja frekuensinya untuk yang ini kalian tinggal tahan aja keyframe yang di awal ini ya geser ke bagian sebelah sini guys untuk paling akhir ini tahan geser ke bagian awal nah begitu juga untuk bagian magnitude ya tahan geser ke bagian sebelah sini paskan di bagian beat yang kedua untuk yang di akhir tahan geser ke paling awal jadi hasilnya itu kayak gini nanti guys oke jika sudah selesai kalian tinggal masuk saja di bagian sini guys ya di bagian detik 9 11 klik tanda plus di bawah pilih yang kotak dan pangkas saja di bagian detik 10 10 0 5 pilih saja bagian titik 3 di atas dan kalian tinggal tegangkan pilih saja bagian efek tambahkan saja ya pilih bagian lainnya di bawah sini dan pilih salinator belakang ges kembali kembali sorry guys ya ini kembali guys nah kita tinggal masuk lagi di bagian ini dan tambahkan saja efek lagi pilih saja bagian blur dan pilih bagian linea stick ya nah jika sudah kalian tinggal ubah saja kekuatannya jadi 0 tandain tahan paling awal tandain lagi tahan paling akhir di tengah sini jadi 10 guys jika sudah masuk di tengah sini pilih kurva pilih saja yang kedua kasih full sebelahnya pilih yang ketiga kasih full kembali kalian tinggal pilih titik 3 ini dan gandakan ya klik saja linea stick yang di bawah untuk sudutnya jadi 90 guys nah ini sudah jadi ya hasilnya nanti itu kayak gini aja oke jika sudah selesai kalian tinggal masuk aja di bagian sini guys nah di bagian yang awalan ini ya nah di bagian yang awalan ini aja guys nih paskan aja di bagian detik 4 10 ya klik saja bagian tanda plus di bawah pilih yang kotak ini guys kalian tinggal perpanjang aja sampai di bagian detik 6 17 menggunakan yang ini dan kalian tinggal masuk saja dulu di bagian titik 3 di atas ya ini di klik pilih saja bagian ini guys pegangkan ke rekomposisi eh isi ke rekomposisi ya sorry dan pilih saja bagian move pilih yang ketiga zoom aja sampai 4580 guys mau lebih juga gak apa-apa nah jika sudah kalian tinggal kembali pilih efek tambahkan saja efek yang namanya salinator belakang di tengah sini ada kembali tambahkan lagi pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian lengkuan gelombang nah kalian tinggal tandain jawa sini 0 di tengah sini jadi 1 di akhirnya jadi 2 ya masuk di tengah sini pilih kurva pilih yang ketiga sebelahnya pilih yang kedua kembali sudutnya kalian ubah menjadi minus 135 untuk jaraknya 10 nah ini 0 di awal di akhir eh di tengah sini jadi 6,8 di akhir jadi 0 masuk di tengah sini pilih kurva pilih yang ketiga kasih ke tengah sebelahnya pilih yang kedua kasih ke tengah jika sudah kembali pilih saja titik 3 ini dan kalian gandakan ya klik saja lengkuan gelombang yang di bawah untuk sudut minus 58,5 jika sudah pilih yang ini ya salin aja 1 layer dan kalian tinggal tempel aja disini guys pilih yang ini tempel 1 layer kalau gak pas dengan bitnya kalian tinggal klik tahan paskan dengan bitnya guys ya nah jika sudah kalian tinggal ntar ya saya cek dulu guys nah kita kembali aja di awal klik saja tanda plus di bawah pilih yang kotak dan perpanjang aja sampai di paling akhir ya menggunakan yang ini pilih titik 3 di atas dan kalian tinggal regangkan guys pilih yang ini gandakan klik tahan dua-duanya pilih yang ini gandakan dua layer guys klik lagi tahan dua-duanya pilih yang ini gandakan lagi dua layer klik aja yang paling atas pilih bagian color and fill pilih aja bagian yang putih ya nah jika sudah kembali pilih bagian efek eh sorry guys disini kalian tinggal pilih saja efek ya nah kalian tinggal tambahkan saja efek pilih bagian salinator belakang kembali tambahkan lagi pilih saja warna dan cahaya dan pilih paparan gamma exposure nya jadi dua gamma nya jadi 25 kembali tambahkan lagi pilih saja bagian blur dan kalian pilih saja bagian gausen blur nah jika sudah kalian tambahkan lagi pilih bagian warna dan cahaya dan pilih bagian ini guys saturasi atau semangat untuk saturasi dikasih dua untuk bagian vibrance kasih dua juga ya eh kasih seratus dan vibrance nya dua jika sudah kembali kalian pilih blending pilih bagian cerahkan dan pilih yang paling akhir kembali klik yang di bawahnya masuk di efek tambahkan efek guys pilih salinator belakang tambahkan lagi efek paparan gamma exposure nya sama kayak tadi kayak gini ya exposure nya dua untuk bagian gamma nya 25 guys kembali aja tambahkan lagi efek gausen blur ya kekuatannya 137 jika sudah kalian kembali tambahkan lagi pilih bagian saturasi atau semangat lagi di tengah sini ada sama kayak tadi ini jadi seratus vibrance nya jadi dua kembali tambahkan lagi efek paparan gamma ya di tengah sini ada exposure 139 jika sudah kembali pilih blending pilih cerahkan pilih yang paling akhir lagi yes kembali aja klik yang di bawahnya pilih efek tambahkan efek salinator belakang di tengah sini ada kembali tambahkan lagi pilih saja bagian matema 1k dan pilih skema nya atau fig net untuk ukuran 85 untuk feeder 1000 nah jika sudah kembali kita klik yang di bawahnya masuk di efek tambahkan efek pilih saja salinator belakang di tengah sini ada kembali tambahkan lagi pilih saja bagian blur dan pilih pertajam atau sharp paint untuk kekuatan 130 radius 1,5 jika sudah kembali pilih bagian blending pilih gelapkan pilih darken kembali klik yang di bawahnya pilih color and fill pilih yang putih kembali aja pilih bagian blending pilih bagian contrast dan pilih overlay kembali klik yang di bawahnya masuk di efek tambahkan efek ya pilih saja salinator belakang di tengah sini ada kembali tambahkan lagi pilih saja bagian warna eh pilih saja ya di tengah sini ada guys paparan gamma exposure minus 70 nah jika sudah kembali tambahkan aja lagi pilih saja bagian gaussian blur di tengah sini ada jika sudah kalian tinggal kembali pilih blending pilih saja bagian perbedaan dan pilih yang subtract kembali aja pilih pengaturan di atas 30 nya jadi 60 dan export oke mungkin sekian bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax